Intro Aku sedih sendirian sekarang disini Aku dibuang sama kedua orang tuaku Sekarang bajuku bolong-bolong Gak punya uang Gak punya juga tempat tinggal Aku sedih banget Aku lapar lagi pengen jajan Ayah, ayah Yuk kita belanja yuk ke supermarket Mau ngapain ke supermarket? Ya belanja lah ayah Masa kita mau beli kulkas? Oh yaudah hayu hayu Yaudah ayah sediakan dulu ya mobilnya Baik ya baik ayah Nah udah naik Yaudah ayo ibu kita berangkat Ayo ayah Oke ibu udah nyampe Wih gak terasa ya Kita udah nyampe lagi disini Iya tadi ayah ngebut itu Pake tentaga rosi Oh pantesan cepat banget sampe sininya Yaudah ayo turun Katanya mau belanja Iya bentar ya ibu belanja dulu ya Oke ayah tunggu disini ya Oke Halo semuanya selamat datang lagi di Pukto Express Selamat datang lagi dan disini Semuanya harganya diskon Murah-murah dan terpercaya pastinya Silahkan yang mau berbelanja Disini pilih-pilih Banyak banget diskonnya Silahkan belanja Oh baik Wah disini ternyata Banyak diskonnya ya pak ya Iya bu betul sekali Disini banyak banget diskonnya Jadi silahkan sepuasnya ibu Mau borong semuanya Mau setokonya Mau serumahnya juga Bebas Jadi ibu bebas Mau borong berapapun Disini diskon-diskon aja Jadi setiap hari ada diskon Wah keren banget ya Pukto Express ini Ternyata banyak diskonnya Yaudah Ibu mau borong aja deh Mau belanja sayuran Sama yang lainnya juga Oh baik bu Baik bu Silahkan silahkan dipilih bu Gimana belanjanya puas kan Banyak diskonnya Wah Aku sangat puas banget pak Oh iya Ini harganya berapa pak Oh karena disini ada diskon Jadi total harganya yaitu Rp350.000 Dipotong 20% Wah Murah banget Baik pak Ini bayarannya pak Wih makasih banyak ya bu Jangan lupa Nanti mampil lagi ya kesini Baik pak Terima kasih ya diskonnya Iya sama-sama Oke ayah Ayo pulang Ibu udah belanja nih Semuanya diborong Karena Di plurta Express ini Banyak diskonnya Wah beneran bu Iya Diskon banget disini Banyak banget Yaudah Ayo kita pulang Let's go Kita berangkat Bentar 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 Itu di pinggir Kok ada anak sendirian Ya kasihan banget Sudah bu Tinggalin aja bu Biarin aja Mungkin dia lagi disana Itu kayak gembel gitu bu Gak usah disamperin Iya Gak boleh gitu Samperin aja Yadeh iya Tuh kan bu Dia kayak gembel gitu bu Bajunya bolong-bolong Bau lagi Bu sampo bu Iya Gak boleh gitu ya Kita tanyain dulu ada apa dengan dia Dari tadi dia kan nangis terus tuh Liat tuh matanya Tapi bu jangan deket-deket Itu bau banget tuh kayak ini Bau banget ya Emang gak sanggup tuh Untuk dekati dia Halo nak Kamu lagi ngapain disitu Kamu siapa Oke nak Kenalin Nama ibu Korekuping namanya Oh namanya Korekuping Kamu kenapa sendirian disini Iya bu Aku sendirian disini tuh Dulu aku dibuang Sama kedua orang tua aku disini bu Dan sekarang aku sendirian gak ada punya siapa-siapa Dan aku juga lapar Gak punya uang Aduh kasihan banget Ayah Gimana Kalau kita adopsin aja Ini anak ini Kasian banget Dia kan gak punya orang tuanya Gimana Kalau kita bawa aja ke rumah Mau gak ya Ayah gak sanggup bu Karena bau banget tuh Dia kayak gemba gitu Masa bawa anak kayak gitu bu Kita bawa aja ya Gak apa-apa ya Yadeh terserah ibu aja Yaudah nak Gimana Kalau kamu ikut sama kami aja Ke rumah Mau gak Disana Kami banyak makanan Benaran bu Iya serius Yaudah Aku ikut sama ibu yuk Iya bu Aku bakal ikut kamu Nah Kita udah sampai di rumah Nah ini Rumah ibu Ibu kenapa sih Bawa anak kayak ginian tuh Liat tuh Kayak gember Kotor banget Bau lagi Kenapa Dibawa kesini Eh ayah gak boleh gitu Oh iya Nama kamu siapa ya Oh kenalin Nama aku Bogeng Oh nama kamu Bogeng Nah Sekarang ibu mau nanya deh Kenapa kamu bisa dibuang Dari rumah kamu Sama orang tua Oh waktu itu Ayah Ayah ibu aku Katanya gak punya uang Jadi Dia buang aku Di jalan Katanya Udah gak sanggup lagi Jadi Aku dibuang Oh gitu Oh yaudah Sekarang Kamu tinggal di rumah ini ya Bersama kami Eh si ibu Gak usah Gak usah Gak usah tinggal disini Anak kayak ginian mah Mungkin dibuang aja Eh ayah gak gitu Kasian Beli aja tinggal disini ya Mohon deh ya Mohon Iya deh Iya Nah sekarang Kamu bisa tidur tuh Di atas Dan sekarang Kamu ganti baju ya Biar kamu bajunya Gak bolong-bolong Oh iya Satu lagi Jangan lupa mandi ya Biar kamu gak bau Iya bu Iya Aku mandi dulu ya bu Bye bye Akhirnya ada orang baik Yang mengangkat aku Ke rumah ini Yang sebesar ini Aku mau ganti baju dulu Plus mandi deh Yaudah deh Aku mau mandi dulu Mandi Mandi sendiri Pakai air yang begitu wangi Pakai air yang begitu wangi Badanku sangatlah bersih Wow Wow Sengit banget ini Akhirnya aku udah ganti baju Sekarang Aku jadi ganteng banget Yaudah deh Aku mau tidur dulu deh Udah malam nih Saatnya tidur Selamat malam semuanya Aduh Sekarang Ibu aku udah sayang tuh Sama si anak gemel itu Gimana kalau aku jadiin pembantu aja Hehehe Dan aku Bahkan kerjain dia juga Hehehe Woy Boking bangun doi Bangun Udah siang hari woy Bangun 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 doi Woy enak aja kamu tidur disini Anak pemulung lagi Woy Bangun 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 Aduh Kaget ayah Ada apa ayah Ayo sini Bantuin ayah Jangan masuk aja di rumah Karena kamu aja anak pemulung disana Jadi Sekarang Kamu jadi pembantu aku aja Iya deh ayah Iya Emang Mau bantuin apa Kamu Sekarang Bersih-bersih tuh Kamar mandi Sama di atas loteng ya Baik ayah Yaudah Aku beres-beres dulu ayah Iya sana Cepetan Bersih-bersih 5 menit Harus cepat selesai Iya ayah Siap Sekarang Aku mau bersih-bersih dulu deh Kamar mandi Yaudah deh Aku bersih-bersih deh Yang penting kan Aku sudah bersyukur Sekarang aku udah punya tempat Tinggal disini Nah sekarang Aku mau bersih-bersih dulu deh Bersih-bersih Nah kamar mandinya Kita bersih-bersihin Bersih-bersihin juga Kamar mandinya Sekalian semuanya Oh iya Katanya loteng juga Harus dibersihin Yaudah Aku mau ke loteng dulu Ke atas Tapi bagaimana Cara naik ke atasnya Ayah Cara naik ke atasnya Gimana ini Itu Ada di pojok kanan Ada tangga Baik ayah Aku ambil Oh ini tangganya Baiklah aku ambil Hmm Gimana nih Aku agak Agak ini sih Serem nih Naik ke atas Gak biasa aku naik ke atas Ya sudahlah Gak apa-apa Aku naik dulu ke atas Hah Aku udah naik Tinggal bersih-bersih Bagian atas Nah kita bersih-bersih Bersih semuanya Kita bersihin Nah mantap nih Wih Keren banget tuh Udah makin bersih nih Di rumah Di atap Mempeng dia lagi naik Kan di atas tuh Gimana Kalau aku Aku bawa aja deh tangganya Gak apa-apa dah Biarin aja Gak bisa turun juga Gak siap Dadah Anak bau pemulung Dadah Akhirnya aku nyantai Pasti ibuku Nyari-nyari tuh Nah biarin aja deh Gak kasih tau Pura-pura gak tau aja Hehehe Halo ibu Udah kak Beres-beresnya Udah ya Dari tayo juga Aku udah beres-beres Aduh ibu capek banget Oh iya Si bogek kira-kira Kemana Si bogek kayaknya Lagi beres-beres tuh Di atas Ya talinya ibu Mau ajak dia Beli baju Sama shopping ke mal Kenapa ibu ajak Bogek itu Kenapa gak ajak Ajak ayah aja Iya ibu Kasian aja Pengen ajak dia Belanja gitu Pengen tau Pengen kasih Baju juga Ke dia Kan udah Itu udah Dikasih baju Iya sih Tapi ibu juga Kayak pengen banget Tuh ajak Jalan-jalan Si bogek Oh Tapi gak usah aja Nanti pada Gak mau dekat Sama kita Karena kan Anak yang itu Bau banget Bu Eh gak boleh gitu Ayah mah selalu gitu Mulu Ya emang kebuktiannya Kayak gitu Ibu Yaudah Ayah mau istirahat Dulu ya bu Yaudah sana Tuh ayah istirahat Dulu Pasti ayah Kecapek tuh Aduh Kemana ya Tangganya Kok ngilang ya Aku dari semalam Disini terus Kemana ya Tangganya Aduh Ya sudahlah Aku tidur disini aja deh Mungkin tangganya Kebawah angin Gak tau juga deh Tangganya Kira-kira Kemana ya Hmm Ya sudahlah Aku seharian Tidur di atas Loteng aja Hah Ya sudahlah Aku tidur disini aja Selamat malam semuanya Hah Udah pagi hari lagi Hah Dari kemarin Aku disini Gak ada yang nolong Kenapa Woi tolong Aku di atas Woi tolong Eh ayo Ayo Eh dengar Ada yang minta tolong Gak sih Eh dengar ibu Wah Pasti itu si Bogeng tuh Minta turun tuh Dari atas Loteng Wah pura-pura Gak tau aja deh Gak tau tuh bu Siapa ya Yaudah Gimana Kok kita keluar aja Gak ah Ayah mah mau disini aja Males Males keluar Jadi ayah mau disini aja Nyantui aja ya bu Yaudah ibu Yaudah ibu Yaudah ibu Ibu aja yang mau keluar Aduh tolong aku Waduh Waduh Yaudah iya sama-sama Gak apa-apa Gak apa-apa Sudah sana Belanja apa aja Tuh mau Doritos Mau apa aja Wah beneran bu Yaudah tuh Aku mau masuk ke sana Nah ibu Aku udah belanjanya ibu Wih mantep tuh Belanja apa aja itu Ini Doritos Makanan Apel Sama yang lain-lainnya juga Yaudah Ayah Mau ngegesek dulu ATM dulu ya Mau ngambil uang dulu Oke ayah Baik Awas ayah Dokter Gimana keadaannya si Bogeng dokter sekarang Oh iya pak Untuk keadaan si Bogeng Dia sedikit terluka di kepalanya Sama di kakinya Bogeng Maafkan ayah Dulu Ayah menyakitimu Sampai ngehinamu Maafkan ayah Kamu sih yang ngehin mobil Hati-hati makanya Iya pak Maafkan saya pak Aku tadi terngantuk Jadi Aku kakak rem Ngedadak Maafkan aku Biarkan aku aja pak Ini untuk Membiayakan rumah sakit ini semuanya Gapapa Biarkan aku aja Sebagai Membalas kesalahanku yang dulu Dulu Aku sering menyakiti si Bogeng Terus Aku Dulu Pernah Apa namanya Jailin dia juga Pas waktu naik dia ke tangga Bersih-bersih Dan aku ambil tangganya Oh ayah Yang ambil tangga waktu itu Ayah tega banget tau Liatan si Bogeng Dia baik banget Ke ayah bagaimana Caranya untuk menyelamatkan ayah Iya ibu Kirain si Bogeng Gak sebaik ini Kukira Ayah Dulu Terlalu Barbar banget Bogeng Sadarlah Bogeng Eh Eh Ayah Ibu Aku Ini ada dimana Kok Banyak banget Orangnya disini Iya nak Biarkan ibu dijelaskan Tadi Kamu Ketabrak mobil Tolongin ayah kamu Pas ayah Mau ngegesek uang Ke ATM Oh Oh gitu Iya nak Kamu nolong ayah Merelakan kamu terluka Untuk Nolong ayah Terima kasih nak Tapi Ayah minta maaf Kesalahan ayah yang dulu Suka menyakitimu Maafkan ayah nak Ayah dulu terlalu barbar Suka ngejahilinmu Menyakitimu Bahkan Ayah suka marah-marahinmu Ngehina kamu Maafkan ayah nak Maafkan Gak apa-apa ya Aku rela Aku menorong ayah Aku juga disini Mau berterima kasih Kepada ibu dan ayah Yang sudah Merawatku Sejak aku menjadi gembel Sampai sekarang Aku punya baju baru Punya tempat tinggal Sangat-sangat terima kasih Udah merawatku bu Ayah Dan udah Boleh tinggal di rumah ibu Sangat-sangat terima kasih banyak Sama-sama Bentar ya Bentar ya Aku punya sesuatu Aku tadi beli ini Di supermarket Itu apaan ya Kok ayo kayak baru liat Sama ibu juga Coba-coba tempel Tuh ya Kalau ditempel disini Gak apa-apa ya Boleh diledakin ya Oh boleh-boleh Silahkan Ayah pengen melihatnya Satu Dua Tiga Waduh Waduh Si bokeh yang malah diledakin Lihat Buka kita jadi hitam semua Tidak Iya Iya Maafkan aku Kan kata ayah Katanya boleh diledakin Penasaran Iya sih Benar juga Eh Tetapi malah jadi hitam semua Oke temen-temen Kayaknya untuk cerita Brokehappennya Kayaknya sampai sini dulu Untuk video kali ini Dan terima kasih banyak Yang sudah nonton dari awal Sampai habis Dan semoga aja Di video kali ini Kalian suka dan terhibur juga Dan untuk di next konten Kita bikin cerita apa lagi Di Brokehappen Coba kalian komen Di kolom komentar Dan seperti biasa Jangan lupa tuh Klik Tombol subscribe-nya Dan Jangan lupa juga Nyal loncengnya Atau notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video menarik di channelnya Bangga Ataupun video game Roblox ini Yaudah mungkin gue segini dulu Untuk perkara ini Kopi payah jadi minum Gue pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Sampai jumpa di Video selanjutnya Babas semuanya Dan Siap